selamat menikmati di imigrasi juga lancar banget antrian gak terlalu panjang tadi pertanyaan dari putubahas imigrasi cuman ditanyakan kapan tiket baliknya ke Indonesia dan ini disebelah kiri adalah conveyor belt buat pengambilan bagasi check in tapi karena cuman saya bawa satu buah backpack ukuran 35 liter aja jadinya cukup di bagasi kabin dan ini saya bisa langsung ke pintu keluar kalau sekedar informasi tambahan buat warga negara Indonesia yang mau berkunjung ke Vietnam 6 di bawah 30 hari ini free visa jadi cuman bawa paspor aja di pintu keluar bandara ini udah banyak banget stun money changer dan juga sim card lokal untuk kurs mata uang antar kiosk itu hampir sama ya dan nilai tukarnya juga gak terlalu jelek kok meskipun di bandara di sebelah kiri ini ada beberapa kiosk taksi dan juga sewa mobil jadi kalau kalian mau ke pusat kota tapi gak memungkinkan buat naik mis umum mungkin karena barang bawaan yang terlalu banyak jadi bisa pesan aja langsung di stun-stun yang ada disini selain itu di pintu keluar bandara juga ditemukan beberapa mesin ATM jadi misalnya nih kalian tiba di bandara Ho Chi Minh tuh udah tengah malem dan kiosk money changer-nya udah kada tutup kalian bisa tarik tunai di mesin ATM yang ada di bandara ini sebelum ke pusat set kota di daerah deket Banten Market ini saya mau nyari SIM card lokal dan juga tukar uang Vietnam dong dulu karena di Vietnam sekitar 10 harian jadinya saya cuma ambil paket internet aja saya milih operator mobile phone dan yang harganya 200 ribu Vietnam dong tapi berdasarkan rekomendasi dari warga dan juga pengalaman saya sendiri selama 10 hari di Vietnam operator terbaik di Vietnam itu adalah VTEL jadi bisa dibilang sebagai telekomselnya Vietnam belum berangkat ke Vietnam di Indonesia tuh saya belum tukar uang sama sekali tapi karena kebetulan masih ada sisa 20 dolar Singapura dan juga 60 ringgit dari trip-trip sebelumnya jadinya saya bawa aja dan baru saya tukerin sekarang di Money Changer Bandara dan semuanya dapatnya 815 ribu Vietnam dong Raut terima kasih sudah menonton! Jangan lupa! Terti, lama! Jangan lupa! Karena penasaran dengan fasil kita sebandara ini, jadi sebelum naik bus ke daerah Benten Market, saya mau keliling-keliling dulu sebentar di Bandara Tan Sonat. Bandara ini cukup simple, gak terlalu besar untuk sekelas bandara internasional. Jadi di bagian paling depan bandara ini ada beberapa restoran dan juga cafe shop, kalau dihitung gak ada lebih dari 10 lah jumlahnya. Nah ini saya di lantai kedatangan, di lantai paling bawah. Dan sebagian besar listunya ini menyanyikan makanan Vietnam, kayak food, banh mi, dan juga ada fast food coupe, itu kedai nya ada di pojokan sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kondisi di lantai 2 bandara, kosong ya, cuma terlihat ada beberapa kantor saja. Kemudian di sebelah sini ada layar yang menginformasikan jadwal kedatangan dan keberangkatan Jadi sekarang di Vietnam itu pukul 16.33 dan gak ada perbedaan waktu dengan waktu Indonesia bagian barat atau WIB Jadi seluruh wilayah Vietnam mulai dari utara seperti Hanoi, Halong Bay, kemudian Vietnam Tengah sampai dengan Vietnam Selatan seperti Ho Chi Minh City ini Semuanya gak ada perbedaan waktu dengan WIB Untuk lantai keberangkatan ini ternyata harus naik satu lantai lagi ke lantai 3 Di sebelah kanan sini terlihat ruangan covid test area Tapi sekarang untuk masuk ke negara Vietnam gak diperlukan lagi tes covid sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia lantai keberangkatan dan ternyata ada restoran dan juga coffee shop juga disini Ada dominus pizza Jadi kalau dari pusat kota menuju bandara menggunakan taksi atau kendaraan pribadi Nanti bakalan dihentrop disini Sedangkan kalau kalian naik bus umum Bus akan berhentinya di lantai kedatangan Bukan di lantai keberangkatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jarak antara pintu masuk lantai keberangkatan dengan kiosk check innya ini dekat banget ya Jadi kiosk check innya ini ada di sayap kiri sampai dengan sayap tangan Jadi di depan kiosk check in tadi ada satu coffee shop Lalu ini juga ada toko souvenir Jadi kalau ada yang mau nambah beli oleh-oleh Bisa beli di bandara juga Tokonya ini juga cukup lengkap ya Disini ada kopi lalu pihak Vietnam Souvenir, gantungan kunci, dompet dan juga lain-lain Nah ini ada timbangan juga Jadi sebelum check in biar bagasinya gak kelebihan bisa ditimbang dulu disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang dari sini gak jauh dari barisan kiosk check in Udah kelihatan meja imigrasi Nah setelah meja imigrasi pun juga masih ada kok Kedai kopi, restoran dan juga area perbelanjaan Sebagai tambahan informasi aja Kalau letak bandara ini tuh gak seberapa jauh dari pusat ketawa Chi Minh City Jaraknya hanya sekitar 7 kg Dan kalau naik bus itu ditempuhnya cuma 30 menit aja Ini saya udah balik lagi ke lantai kedatangan internasional Jadi saya mau ngelanjutin perjalanan Mau naik bus menuju penghinepan saya di daerah mental market Ini tinggi di bath informasi Ininya ini nih Halo! Saya ingin ke Bentan, distrik 1 6.000 Bentan, kita harus pergi ke Bentan Market Terima kasih banyak Jadi kenapa milih hostelnya di area Bentan Market Karena memang Bentan ini tuh turis area Dan dekat dengan sebagian besar tempat wisata Dan juga banyak tempat makan Selain itu untuk transportasi seperti bus umum Juga mudah diakses Jadi bus yang ke Bentan Market tuh ada dua Yaitu bus 6152 dan 109 Tapi nih kebetulan yang ready bus 152 Jadi naiknya yang begini aja Juga di sini Juga di sini Tolonglah, ini akan keluar dari Sanget Market Oke Terima kasih Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan heran disini juga ada gojek ride dan juga gocar jadi aplikasi yang sudah di install di Indonesia tuh bisa langsung aja dipakai disini untuk pembayarannya saya selama di Vietnam saya gunain tunai dan juga credit card selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah sampe di terminal bentan market dari sini saya harus jalan kaki lagi untuk ke penginapan kurang lebihnya sekitar 15 menit jalan kaki terima kasih selamat menikmati 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 jadinya kalau breakfast gak perlu cari sarapan jauh-jauh karena warungnya juga udah mulai buka dari jam 6 pagi harga 1 bed disini tuh semalamnya murah banget ya gak ada 100 ribu dan dari review-review yang saya baca juga banyak traveler yang merekomendasiin buat stay di hostel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati